Intro Selamat datang di match analisis Piala Presiden Esports 2022 bersama gue Nandika Dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama satu analis yang akan menganalisa game yang sudah dipertandingkan di close qualifier Mobile Legends Yaitu sama Chowji Halo semuanya, apa gue Chowji dan gue adalah salah satu analis di Piala Presiden Esports 2022 Yes, karena match analisis kali ini kita presented by BCA Oke, kita disini akan meng-highlight dua pembahasan disini Yang pertama, ada kenapa Aura dan Onyx nggak lolos Piala Presiden Esports 2022 Dan yang kedua kita akan membahas permainan EVOS dan Rebellion yang menduduki posisi 1 dan posisi 2 di close qualifier Mobile Legends Tapi sebelum itu, kita akan bahas match schedule dari day 1 sampai day 4 nih Oke, ini match schedule untuk day pertama ya Ya Aura Faya, Alter Ego Esports, lawan EVOS Legend, Rebellion Zion Abis itu ada Bigelon Alpha, lawan Arak Yossi Abis itu ada Geek Fam, lawan Onyx Prodigy Di hari pertama ini cukup mencengangkan bagi gue Karena gue tidak meng-expect bahwa sang juawara Piala Presiden Esports 2021 pulang di hari pertama Iya, bener Harus diingat loh Kemarin Alter Ego bukan pulang sih, tapi lebih ke arah kalah dulu Abis itu ya di hari keduanya baru pulang gitu Tapi ya balik lagi Aura Faya kalah dengan EVOS Legend di match keduanya Seri Ya di match kedua, di day kedua Di mana di day kedua itu ada Alter Ego Esports, lawan Rebellion Zion Abis itu ada Bigelon Alpha, lawan Geek Fam Aura Faya, melawan EVOS Legends Dan abis itu ada match keempat, yaitu Arak Yossi, lawan Onyx Prodigy Yang di mana? Ya ini dia Titik pulangnya Aura Faya dan juga Onyx Prodigy Untuk di hari keduanya Nah, di day ketiganya ada Bigelon Alpha, lawan EVOS Legends Abis itu ada Alter Ego Esports, lawan Arak Yossi Dan di match ketiga di KIA, ada EVOS, lawan Alter Ego Di day keempat kita, di match final Itu semifinal, ada Geek Fam, lawan EVOS Abis itu EVOS, lawan Rebellion Dan pemenangnya itu ada di EVOS Legends Betul Dengan skor 2-1 Kalau nggak salah 2-1 2-1, dan ini dia Most Band Hero ya? Dari Close Qualifier Wanwan, Akai, Fanny, Grob, sama Valentina Nah, uniknya, dari top band sama topic itu Semua yang diambil itu punya fungsinya masing-masing Wanwan, kita udah tau lah ya, kenapa dia sering di band Dia bisa ngasih damage, tanpa bisa menerima damage Dengan adanya crossbow of tank Ya dong? Nah, memang ada beberapa nerf yang dilakukan kepada Wanwan Dimana dia itu disaat mecahkan crossbow of tank Nggak bisa target ke hero lain lagi Cuma bisa target kepada hero yang memang dipecahkan aja Dari segi winnest pointnya Tapi nggak masalah Karena menurut Matanijacology Wanwan yang di nerf kayak gitu sebenernya lebih ke adjustment aja Yang dimana bagi pro player ini bukan masalah besar Tinggal bagaimana caranya mereka melakukan positioning untuk Melakukan crossbow of tank dengan akurat Karena kalau dari segi statistik Nggak ada tuh yang namanya statistik dari crossbow of tank Ataupun attack speednya Itu dikurangin nggak ada Cuma dari segi bagaimana caranya crossbow of tanknya berjalan Sementara Akai, kita tau top bandnya kenapa Karena dia nyebelin Ini segendut ini Untuk kontes-kontes di Lord Iya Untuk kontes-kontes di Lordnya Kalau misalkan dia pakai heavy spin Misalkan kayak match kemarin itu ada di tim mana gue lupa Tapi ada satu momen Dimana heavy spinnya Akai itu mengusir Balmon Tiba-tiba dia mencet retribution Jadi sambil mengusir Balmon dia bisa mencet retribution Jadi memang kalau untuk Akai pribadi Penggunaan secara individualisme yang dicari memang dari segi heavy spinnya Betul Tapi kalau misalkan dari segi team fight Full sama temen-temen, kooperasi sama temen-temen Menurut gue Akai ini yang dicari Lebih ke arah heavy spin plus momentum makernya Walaupun dia adalah jungler Oke Kalau menurut gue sih kayak gitu Fanny, yaudah kita udah jelas Banget tau ya Iya Dia mainnya celup-celup Paling cepet di hunter assassin yang lain Masuk sekali Blade of Fetacist cut route pulang Padahal ini sekarang kita lihat kalau di pertandingan Ternama-ternama yang besar Sekarang metanya juga lagi kepada jungler tank ya Tapi Fanny Bukan itu doang Bukan itu doang Kalau misalkan lo notice Top band di close qualifier Kebanyakan itu hero-hero yang close combat Lo lihat Ada Akai, Fanny, Grok, Valentina Cuma ada one-one doang Dan one-one pun Sebenernya agak close combat Karena dia mesti maju dulu Buat mecahin weakness point nya Oke bener Iya 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 Karena memang metanya sekarang seperti itu Dimana lo mesti main yang bener-bener tawuran pecah banget Team fight bener-bener frontal banget Muka antar muka Ya paling sisanya hero-hero yang gak close team fight Itu cuma Yves sama Farsha Oh Farsha Iya bener sih Itu doang Tapi kalau misalkan gue mau nanya ke lu sih Kalau kita bahas Fanny Fanny kan adalah hero yang Sebenernya di early nya sangat gendong ya Bisa dibilang ya Tapi di late game apakah dia masih works untuk meta sekarang Sebenernya masih works Asalkan lawannya bukan Brody Oke Kalau lawannya Brody itu susah banget Apalagi Beatrix Tapi Fanny ini Pattern yang gue lihat Dia itu memang diperuntukkan Untuk numbangin ke gold laner nya dulu Kenapa gold laner? Karena di meta sekarang Gold laner itu yang membawa damage Ya Kalau misalkan gold laner nya tumpang di tangan Fanny Otomatis lawan dari Fanny ini Bakalan kehilangan damage secara signifikan Membuat mereka agak susah untuk melakukan team fight besar-besaran Makanya Fanny yang gue bilang tadi Cepet banget celup-celup nya Nemplung nya cepet Keluarnya cepet Ya karena dia ngincer ke arah gold laner nya aja Kan ada juga item di Mobile Legends yang namanya Wind of Nature Dimana lu bisa bakalan ngilangin semua damage misi kalah Tapi biasanya Kalau misalkan Fanny udah dateng Itu bukan serangan dari segi ingame nya aja yang kena Mental juga kena Mental juga kena Mental juga kena masalahnya Jadi kadang-kadang testun kita Gak bisa pencet tuh Aduh Aduh Udah dia udah dateng Sang 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 Udah panik dulu Nah ini kita bahas next nya Kita ada Grog Grog Kalo Grog itu Hero Curang Kenapa lu bilang Hero Curang? Gak bohong gue Hero Curang Lolita sama Kufra Kalo misalkan mau ngasih stun Dia butuh momentum dulu kan Lolita angkat ketek dulu Ya Kufra itu butuh dinding buat dipeluk Betul Dia bikin dinding sendiri Oke Oh iya Bener Bener Jadi dia bisa bikin dinding sendiri Dia bisa nubruk ke dinding yang dia bikin Terus ngasih stun 1,8 detik Nah Tapi gak cuma itu doang Pas shift nya Dia bisa kalo misalkan pake item fisikal Item fisikal itu bisa di convert ke item defense Oh Maksudnya bukan item defense sih Tapi untuk statistik defense Jadi misalkan kalo gak salah Per 1 basic attack Per 1 physical attack itu di convert jadi 0,6 defense point Oke Jadi kalo pun emang grog pake full itemnya attack semua Dia tetep punya defense yang gede Oke Oh baktesan sekarang kita liat Full damage ya grog nya Ada beberapa yang full damage Kalo misalkan grog nya untuk momentum Biasanya dipakenya dengan full item defense Tapi kalo misalkan grog di exp Banyakan full damage Blade of Vettacist Blade of Despair gitu gitu Valentina Dia juga curang Nah ini dia nih Ini udah bukan curang lagi sih Menjijikan ya kalo saya melihat Valentina Menjijikan sekali kalo misalkan melihat dia Mengcopy ulti-ulti ya akai Simple nya itu Lu ada Valentina Lu mesti hati-hati kalo Milih hero Sorry itu jadi L Milih hero Milih hero Kalo misalkan lu milih hero ke akai Ke grog Atau farsha Ya lu juga bakal kena efek tersebut Gitu loh Jadi kayak pedang berbilah 2 Udah kalo Valentina sih udah gue gak usah pungkirin lagi Bahwa dia di public di rank juga emang Di band pertama Betul Nah itu untuk top band nya ya Dari close qualifier Nah kalo untuk mousepick nya Boleh kita mousepick dulu abis ini Boleh kita abis ini lihat mousepick nya Nah ini dia Mousepick nya Sama lagi Top band Top pick itu ada di marksman Sama-sama damage dealer Tapi sisanya Ini temen-temen close combat semua Kecuali satu Melisa Melisa Iya Tapi Melisa pun sebenernya bisa dibilang Dikategorikan counter nya Temen-temen close combat Karena kenapa Kita balas cloud nya dulu Cloud ini bisa dibilang punya area of effect yang lumayan besar Tetapi dia masih berada di tengah-tengah teamfight banget Betul Untuk bisa efektif Itu kan ibaratnya juga agak close range ya Ya Kalo bagi saluran cloud Paramis Kita udah tau close range juga Dia butuh cloud altar Dia bisa ngasih immortality sebelum teamfight berjalan Begitu pun juga dengan Pak Kito Kalo Pak Kito udah Kita udah Gue sering banget Bilang damage analis Dari Dari esports 2022 Kalo Pak Kito ini juga hero yang salah kodrat Ini juga gila si damage nya Parah Bukan cuman damage Dia role nya fighter Tapi main nya assassin Kebalik sama Benedetta Benedetta role nya assassin Main nya fighter Main nya kayak fighter Blood last egg Terus sisanya item defense Masuk-masuk ke dalam gitu Kebalik nih Kebalik Bahkan emblem nya Pak Kito aja Itu bukan festival of blood Kalo dari Benedetta bisa kan festival of blood Oke Dia kebanyakan untuk di piala presiden esports 2022 Khususnya di close qualifier Kebanyakan itu dipakenya emblem assassin yang namanya high and dry Oke Itu buat 1v1 situation ya 1v1 situation Tambahin 7% damage lo ke arah satu lawan doang Gitu loh Oke Ditambah lagi mati Ilda Balik lagi hero nabrak Betul Hero nabrak dan juga hero bisa dibilang Yang bisa memberikan atau men-men-men supply free card gratis Bagi temen-temen nya yang pengen lari dari situasi yang memang kurang baik Bagitanya Ya 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 skill dual nya dia ya Balik lagi ini emang udah jadi trend banget gitu loh permainan close combat Sementara dari Melisa Dia emang gak close range Dia punya range yang cukup jauh bahkan Dibandingkan dengan maxman-maxman yang lain Karena dia punya yang namanya muddles Boneka yang ditaruh depan Ntar jadi channeling kan Ya Jarum-jarum nya Tapi Satu keuntungan kenapa Melisa itu selalu dipakai Adalah karena ultimate nya Yaitu go away Dimana dia nanti bikin bubble Yang bubble nya itu gak bisa dideketin sama siapapun Itu jadi counter nya temen-temen close combat dong pastinya Kayak misalkan Yuzong gak bakal bisa masuk Link gak bisa masuk Hufa ataupun Alkay juga gak bisa masuk Makanya Melisa juga masuk ke top picks di close qualifier Tapi kalau kita ngeliat pick untuk Faramis nya sendiri nih Faramis nya bukan jadi top band Biasanya kita lihat kalau misalkan kita main racquet Bahkan dia dimasuknya di top band ya Tapi kalau sekarang di pilih prison expert dia top picks Apakah Cloud Altar nya menyusahkan itu Ji Cloud Altar nya bisa dibilang Bukan menyusahkan Tapi membuat semua hal jadi complicated Karena lu mesti ngelanjain apa-apa dua kali Memang ada kaya hero cloud seperti Cloud Balik lagi Yang bisa ngasih damage lumayan besar Untung numbangin Cloud Altar nya Dan Cloud Altar pun di saat Darah lawannya udah habis Pas lagi pake Cloud Altar Itu kan ada beberapa momen Dimana dia diem dulu kan Dan itu juga bisa jadi momentum bagi tim lawannya Untuk nyerang temen-temannya si Faramis Nah kenapa Faramis ini jadi top picks Bukan top bands Karena sempet ada nerf Yang dilakukan sama Faramis Dari segi seberapa banyak HP Yang didapat dari Cloud Altar Makanya sekarang udah Yaudah deh kalau misalkan emang ada Mendingan kita lawan aja Daripada kita ngebuang satu slot Untuk ngeband ke Faramis Sekarang di meter sekarang dia cocoknya Untuk mid laner atau Mid laner tetap Kalau menurut gua Karena balik lagi Kalau misalkan ini Simpelnya Faramis kalau lu pake item defense Yaudah lu tebel buat diri sendiri Tapi kalau Faramis pake item nya magic Itu tebelnya bakal ke semua tim lu Karena Cloud Altar itu Scaling sama seberapa banyak magic power Yang dimiliki sama Faramis Oh i see Semakin gede magic powernya Faramis Semakin banyak juga HP yang bisa dikasih Ke temen-temen yang lain Oke i see Sebelum di nerf Gua pake full item magic Pake holy crystal sama blood wings Itu satu kali Cloud Altar Satu orang bisa dapet HP tambahan 4000 Wow Serius Kalau sekarang mungkin 2 setengah 3 ribuan lah Oke ini Satu trivia aja Untuk kalian semua Siapa tau kan Emang user Faramis Ini ternyata HP itu ditentukan dengan magic power Iya Jadi Sebenernya balik lagi ke gameplaynya masing-masing sih Kalau misalkan emang Sekedar buat pengen ngasih sedikit jaminan aja Yaudah Gak pake item defense Tapi kalau pengen bener-bener keseluruhan tim lu Pake magic item Tapi emang Faramisnya bakalan jadi agak lembek ya Oke Tadi kan kita sudah bahas top picks dan top bands Di close qualifier Mobile Legends Bang-bang Di Pilihan Presiden Esports 2022 Nah sekarang kita masuk ke pembahasan highlight Dari Aura Oke ini dia video highlight yang pertama Apakah ada kejutan disini? Aura lawan Alter Ego Esports ya? Iya Sebenernya balik lagi Kalau dari Aura Fire Sama Alter Ego Esports Di game pertama Lama Grafiknya sebenernya sama-sama kuat aja Cuman Emang dari Aura Fire karakteristiknya ya Untuk di Pilihan Presiden Esports 2022 kali ini Agak disconnected Menurut gua Kayak dari teamfightnya Agak bisa-misa Memang Aura Fire bisa dibilang Cukup ketat Sama Alter Ego di arah early nya Tapi Semakin banyak teamfight yang berjalan Bahkan kita bisa melihat bahwa Dari Alter Ego Esports Di game pertama Agak kewalahan dari segitaret nya Tapi Entah kenapa gue ngerasa Dari Alter Ego Esports ini Punya Cara gameplay Yang gue bisa bilang Sangat cerdas Untuk adaptasi Bagaimana caranya Untuk lawan Aura Fire Di game pertamanya Karena kan 2-0 Antara Aura Fire sama Alter Ego Dibenangan sama Alter Ego Semuanya Dan momen ini nih Yang udah lumayan diskone Kita terlihat Varsanya jauh banget Di belakang Ngasih Vetter Airstrike Padahal Alter Ego nya di depan Ya Bener sekali Apalagi kita juga highlight Disini ada satu roamer Dari Aura Fire Yang dipake Goddiva Yaitu edit Yang kita jarang sekali Lihat sebagai roamer Itu juga jadi Salah satu karakteristiknya Aura Fire Yang dimana menurut gue Kalau Aura Fire ini Seperti bawaannya Kalau ga rusak Jangan diperbaikin Iya kan Tapi Lama kelamaan Itu pasti bakal Dianalisa oleh tim lain Dan akan dipelajari Membuat mereka sangat noticeable Ke pergerakan ya Kayak Oh kalau udah Goddiva nih Pasti ngambilnya Gwinevere ROM Kayak tahun lalu Ada Gwinevere ROM Bener Terus kayak edit ROM Yang unik-unik lah Bukan roamer yang Suka kita lihat Di public Ataupun di Tim yang lainnya Bener Begitupun juga sama High Kita bisa ngeliat High itu Sering banget Ngebawa jungler-jungle yang unik Oh bah Itu dia emang udah Kayak contohnya Itu tahun lalu Ada Kufra Jungler Di Piala Resilien Esports 2021 Bener Itu dia Jungler Memang waktu itu works Karena memang bisa dibilang Waktu itu juga jadi surprise pick Bagi temen-temennya Bahkan waktu itu Cipi yang ngomong Oh iya Kufra nya bakal jadi ROM Tapi enggak Jadi jungler Jadi jungler Kalau untuk menebak hero dari awal ya Tapi gue juga gak salahin Cipi Karena emang Menurut gue ya Kufra nya juga bakalan jadi Romer Bukan jungler Gitu loh Ternyata yang pake High Bukan Goddiva Iya Makanya kita lanjutin langsung di game kedua Oke ini game keduanya Nah Di game kedua Bentar Nah ini dia Graphic nya ini Temen-temen dari Aura Fire Bahwa Matilda Cloud Cloud Farsha, Pak Kito Sama Grok Grok nya Fluffy ya Nah Problemnya yang paling pertama Di game kali ini itu Sebenernya dari Alter Ego Esports Bahwa Barats Kenapa Caci bilang problem Dari Damage dealernya Aura Fire Itu ada Tiga High Bukai Pak Kito Facecorder pake Farsha Kabuki pake Cloud Satu aja diambil Damage potensialnya itu Sisa aja di Fluffy Sedangkan Fluffy Kalo udah pake Emblem High Entry Berarti dia ga tebal tebal banget Teteplah Grok pake full item attack Dibandingin sama Grok pake item full defense Pasti bakalan tetep lebih tebal yang defense Betul Walaupun memang kalo pake item attack Juga lumayan tebal Dari segi defense nya udah lumayan naik Cuman Kalo udah ditelen-telen sama Barats Itu bakal revout banget Kalo Farsha nya ditelen Ga ada team fight yang bener-bener besar banget High ground nya ilang High ground nya ilang Nah ini kita ngeliat juga Satu Roaster yang ga biasa kita liat Di teman yang besar Ada Drew disini Menggantikan Godiva dengan Jowhead nya Dia itu Sudah terkenal dengan Jowhead nya Betul Cuman memang Mungkin Dari chemistry kah? Atau dari Drafik kah? Salah di Aura Kalo ini lu harus liat ke High nya Dia pake Conclusive Blast Bukan Damage Slayer yang belom nya Oke Oke Coba gue menanya lu Kenapa High pake Conclusive Blast? Untuk lebih tebel lagi Engga High pake Conclusive Blast Itu biasa supaya damage nya ada di Aura early game nya Soalnya lu liat Teman-teman Aura Fire yang lain Faramis Yuzhong Jowhead 3 hero ini Damage nya ga punya Ga ada Ada Jowhead Tapi pasif nya Mesti dipenuhin dulu Pasti dan pasif nya dari Jowhead Adalah semakin banyak dan jenang Semakin besar damage nya Berarti kan Prolong T-fight Yang harus dimiliki sama Jowhead Oh iya sih Bener 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 Dari Fluffy Iya dia pake Yuzhong Bisa dive in kesana kemari Tapi pastinya Fluffy bakalan pake item defense Karena dia bakalan jadi pengobrak abrik Bukan damager utama Oke Sementara Facehager Dia cuma ngasih darah Oke Apalagi dengan adanya emblem magic worship Memang menuju nya ke arah damage Tapi damage nya mage Apalagi Faramis Yang ada slash support nya Support di belakang nya Pasti ga bakalan sebesar Kayak Gip Ya Kalau kita bandingkan ya Bukan hero high ground yang bisa se-defensif itu ya Betul Jadi disini sebenernya Damage nya itu bener bener diberatkan kepada Kabuki Oke E-Retail Tapi Kalau lo main Mobile Legends cukup lama Lo bakalan tau bahwa bahkan loading screen nya Mobile Legends Itu ada tulisannya Kalau E-Retail Itu bakalan jadi monster Cuman di arah late game nya Oh iya Dengan full item Oke Dengan apa namanya Udah jadi semua build nya Tapi kalau di early sama mid game nya Story to say Agak kuring Kurang banget sih Betul Jadi ini Aura Fire keliatan banget Kalau mereka kekurangan damage di arah early game nya Makanya Ivo's Legends bisa menang di game pertama Padahal ini juga ada hero power nya Si High juga ya Baksi Yang pertama kali dia pakai sebagai jungler tank Tapi iya balik lagi Lawannya tadi dari Force Legends Pakai Demon Slayer Jadi Dari segi damage udah aman banget Dan dari segi kontes juga udah aman banget Masuk ke game kedua Bisa dibilang Aura Fire udah lumayan oke Dari segi draft pick nya Cuman balik lagi High pake direct Ini next game nya kita juga lihat nih Ada beberapa top picks tadi ya Yang udah ada Ada Cloud Ada Pak Kito Balik lagi tuh Ada top band juga Valentina lolos Padahal ini udah ada beberapa hero meta yang lolos Tapi tidak works juga ya Nah ini nanti bakalan ada satu momen yang bener bener gue inget Pokoknya lu lihat aja di mid lane Kalau ada Fredrin dari Psychos yang jalan di tengah Ntar lu perhatiin nanti gue jelasin Apa yang bener bener menurut gue ini Keren banget Boleh 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 Dari Ivo's Legends Cuman Kalau untung sekarang ya balik lagi D-Rod ketemu Fredrin Ya sorry tuh say Agak susah di lawannya Karena kenapa? Memang D-Rod punya kekuatan yang sangat besar untuk menembusin hero-hero HP Temple Tapi problemnya kalau udah ngelawan Fredrin Dia pasti bakalan dibikin game di satu tempat Karena ada taunting Karena ada knock up Karena ada slow juga Yang bikin dari D-Rod ya ujung-ujungnya jadi samsung Nah ini dia Clipnya Oke ini di Psychos ya Nah Oke Intinya rangkumannya adalah Ibaratnya Psychos ini adalah anak pembuat onar Yang kalau udah bikin kesel warga Dikejar dia malah ngaduk orang tuanya Orang tuanya Versic Iya 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 Bettingnya ya itu ya Iya Itu keren banget sih tadi Ini orang tuanya si Versic Iya 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 Dia ngaduk orang tuanya pas saya dikejar warga Ha 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 Abis sama Papakuito itu Langsung keluar dua kali hit, tiga orang ilang Tiga orang iya 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 Itu keren banget cuy Dan satu hero yang gua notice disini Dreams itu di Piala Residential Sports itu Hampir 8% lah Kira-kira dia makinnya si Kadita terus Sebagai romer Iya karena kalau Dreams ini permainannya juga beda ya Kalau Godefo itu biasanya kan main-nya di boost Ngasih efek-efek serangan jantung ya Waduh Apa nih Capa nih Tapi kalau Dreams dia bener-bener jadi dinamis combo nya sama brands, jadi kalau misalkan dreams yang maju duluan ada kenokap, brands nya masuk, blazing duet udah hilang beberapa orang nah hijau aja justru, dia cuma jadi sebagai finisher aja, makanya dia pake execution apalagi kalau kita ngeliat juga kadita kan hero-hero yang cukup, eh execute sorry cukup kerat dengan rumput ya, jadi memang harus matte nya itu harus bener-bener dibuka segala macem untuk mencari si dreams ini dimana tapi tadi gue ngeliat yang highlight yang keberapa tadi, gue ngeliat dreams yang ada di kanan, di boost kanan, terus di open war di kanan itu rapih banget sih war nya iya makanya itu gue bilang, dinamisnya tuh di evos legends di game kedua antara aura fire itu bener-bener bagus banget antara psychotes sama fairsic sama dream sama brands iya bener, itu setuju gue, setuju gue itu yang gue bilang disconnected sama aura fire, kenapa gue bilang disconnected, aura fire tadi lima-limanya itu jalan ke tengah, ngejar ke arah fredenung dan tidak ada satupun yang menganggap kalau itu adalah perangkap, kalau ada yang menganggap itu perangkap dan di shot call pasti bakal pulang tapi lima-limanya pada dos, maju semua, apalagi ke tengah kan itu yang dari ciri khasnya aura kan sih, gameplaynya seperti itu iya, nah ngomongin experience, begitu pun juga dengan Onyik Prodigy yang kita lihat oke, ini dia, Onyik Prodigy kita akan melihat perjalanan mereka, kenapa mereka bisa kalah ya di pilihan pesenis Geek Fam, disini pake, sebenernya ya di game pertama jujur, Onyik Prodigy itu udah menang banget oke, di awal-awalnya tapi, semuanya itu dirubah di saat rapture, bisa nge-hook orang satu-satu lihat, satu hook yang dilakukan, untuk semua tiga orang pada ngaju satu persatu jadi ibaratnya, Nan Geek Fam di lima lawan Onyik yang satu plus satu plus satu plus satu plus satu kenapa gue bilang satu plus satu plus satu satu orang ditarik, satu orang mampir yang terditarik tumbang maka yang selanjutnya adalah orang yang ngikut abis itu ikut lagi satu yaudah itu emang, Franco ngebelin lo sih kayak gitu maksudnya iya, memang betul lo lihat aja, setiap ada hook yang terjadi, itu pasti ada yang ngikutin dan memang sebenernya kalo lo mau menyelamatkan temen, gak apa-apa tapi, harus bisa cari trading sebaik mungkin benar, itu yang penting disertified, dijalanin itu yang penting gue gak salahin lo untuk bantuin temen lo di saat temen lo ditarik sama Franco tapi lo harus lihat juga kondisi tim lo seperti apa lo lihat yang ditarik siapa iya, yang ditarik siapa gitu loh kalo misalkan jangler yaudah emang udah gak bisa ngelakuin apa-apa lagi mendingan mundur tau juga kalo misalkan emang kontes karena lord gak bakal ada retribution juga kan maksudnya kan yaudah dengan adanya awal dari Onyik Prodigy yang bagus tapi lama-lama rapture nge-hook satu persatu dicicil lah dari segi powernya Onyik Prodigy goldnya sama Geek Fam menang di game pertama di game kedua Geek Fam melawan Onyik Prodigy ini kita ngeliat dari Geek Fam dulu ya ada Lolita, ada Julian, Cloud, Fredrin, dan Faramis sementara dari Onyik Prodigy tuh ada Benedetta, Pak Kito, Yif, Ruby, dan Melisa oke sebenernya kalo di game kedua grafiknya sama-sama kuat tapi kesimpulan yang bisa gue ambil adalah Onyik Prodigy memang mungkin karena udah kalah di game pertama ya jadi menurut gue ada penurunan di game keduanya dimana di setiap teamfight yang berjalan Onyik Prodigy walaupun tradingnya sedikit ya itu agak kalah dibandingkan dengan Geek Fam jadi kayak teamfight yang pertama itu kekuatannya 50-50 teamfight yang kedua jadinya Geek Fam 55% Onyik 45% iya 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 teamfight yang ketiga dari Geek Fam 60% Onyik 40% yang lama-lama menipis jadinya kayak satu persatu target hancur dan bahkan Geek Fam pun ya menang karena cicilan-cicilan tersebut dimana setiap teamfight memang kayak misalkan Onyik Prodigy tumpangnya 2 kalo Geek Fam 1 iya iya kalah trading aja ya tadi bener kata lu ya apalagi kita liat juga kalo disini bener-bener Juliannya ngacak-ngacak ini ada knock-upnya yang sungguh menyusahkan pengembangnya juga baik banget baik banget dalam artian apa ini dari EXORTnya kalo di knock-up dicampur sama Rapture pake Nominoan Blaze itu siapa yang gak insecure, Pak ngeliat ceciknya gitu gua juga insecure pasti satu hal sih bisa di lakukan abis itu ada Faramis ada Cloud juga blazing duetnya blazing duet knock-up kombo anehnya tuh banyak dari Frederin ada dari Lolita ada Julian ada bahkan Faramis pun bisa narik sedikit gitu iya jadi mungkin disaat ada semua cecik itu datang dari Geek Fam ada satu hal yang bisa di lakuin taruh HP di meja sambil berdoa bisa apalagi soalnya gak ada fear of eye juga kan iya apalagi kita liat juga tadi Onyik sudah melawan Arar Kyoshi ya ini dia highlightnya nah kalo untuk di highlightnya Arar Kyoshi dan juga Onyik Prodigy nah ini baru gua bisa simpulkan bahwa memang Onyik Prodigy kenapa kalah ya kita tidak bisa punggiri balik lagi ke experience yang tadi sudah gua bilang bahwa bahwa ini experience nya kita gak bisa liat juga lah tidak bisa kita tutup mata melihat fakta bahwa Arar Kyoshi juga memang udah lebih veteran dibandingkan dengan Onyik Prodigy gila bahkan nanti kalo gak salah ini ada atlas nya gak sih dari Onyik ah ya ada ada oke kalo gak salah nanti akan ada moment yang menurut gua tuh disconnected banget sih antar Arar Kyoshi sama Onyik Prodigy tapi nanti bakal gua bahas cuman ini bisa gua bilang bahwa liat permainan dari Arar Kyoshi yang memang selalu nubruk bahkan ke jungle nya Onyik Prodigy mereka sepede itu padahal dari network nya itu gak beda jauh di tujuh menit pertama cuman beda sekitar 2000an aja tapi kena Arar Kyoshi yang bisa dibilang mentalnya bener-bener pengen nubruk kepada Onyik Prodigy Onyik Prodigy mau gak mau mundur kan nah disaat mundur tersebut lah yang menjadi chance untuk Arar Kyoshi ya obrak-abrik teman-teman Onyik Prodigy liat aja bahkan dari R7 nya dia tuh pake Black Dagon Foam itu cuman ngincer naga nya doang BSP nya apa BSP nya ngancurin bagian belakang nya liat dari segi target priority aja itu Arar Kyoshi udah tau yang harus ditumbangin tuh mundur dulu iya iya sebelum yang lain ya karena sisanya liat ada Faramis ada Fredrin juga Terus ah ini nih nih momen yang gue bilang disconnected liat atlasnya kemana Karinanya kemana oke atlasnya di kanan Karinanya di kiri di depan Arar Kyoshi tapi atlasnya fokusnya sama Finn dan Finn itu roamer iya betul jadi dia ada disconnected dan ada miskomunikasi juga ya sama pemain-pemain Onyik Prodigy lainnya makanya itu iya 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 Karina yang mati udah Lord ini lepas ya lepas pasti udah dengan posisi kayak gitu ya Onyik Prodigy dengan adanya diskronitas seperti itu otomatis iya sebenernya ada nih ini momen juga dibikin comeback sedikit ya cuman pada ujungnya ya agak susah juga sih untuk ngelakuin comeback karena liat aja Albert udah berapa kill iya udah snowboarding dimensi itu udah gila banget 804 dari Albert dan ini juga kita harus inget Arar Kyoshi ya iya ini 12 menit ini Arar Kyoshi gitu ya tapi memang kita gak bisa pungkiri bener kata lu sih Ji experience emang is number one kalau udah game kayak gini ya nah ini sampe Onyik Prodigy aja full pengen numbangin ke Albert tadi dulu tapi gak kuat saking udah snowball nya Albert di level 15 sementara dari Vimonov tuh baru level 13 tuh kalo gak salah dan 12 skill itu udah kayak sangat-sangat tinggi ditambah lagi dengan perbedaan network di menit 14 aja udah di angka 10 ribu udah makin susah bagi Onyik Prodigy udah makin susah bagi Onyik Prodigy jadi kalo Atlas tuh sekarang mungkin jadi pedang bermata 2 juga ya bagi timnya kalo misalkan emang disconnected kayak tadi bisa jadi bencana tapi kalo misalkan kita dapet 5-5 nya udah langsung one for all ya sebenernya bisa diatasin dengan adanya komunikasi yang bener-bener pas sih maksudnya komunikasi yang bener-bener jelas itu masih bisa dihindari cuman sayangnya memang disconnected tuh udah terlalu parah menurut gua dari Onyik Prodigy Karina nya tuh sendirian loh di depan sana loh dan kebetulan lawannya tiga orang di depan tuh ada Arke Osi sementara Atlas nya itu fokusnya ke Finn Feditor Omer yang dimana kalo ditumbang pun ya sebenernya gak jadi masalah besar bagi Arke Osi paling mereka cuma kayangan momentum stun doang tapi kalo sampe Karina nya yang tumbang dari temen-temen Onyik Prodigy itu jadi masalah karena kenapa otomatis retribution gak ada kontestasi load kalah objektif kalah nah kita next nya ada highlights lagi dari Onyik versus Arke Osi lagi di game kedua nah ini funny nya dari Vimornov itu sama sekali gak dikasih jambal dan kita tau yang tadi udah bilang gak main ini funny nya funny itu dari awal arah early game itu bisa bar-bar tapi sayangnya di menit-menit awal dari Arke Osi ngambil ke arah Jowhead dari Finn nya ini adalah pick yang sangat jenius menurut gua sangat pintar banget dari Finn karena kenapa Jowhead di game kali ini lihat itu dia jauh sekali itu dia gunanya itu cuman memang untuk nyinter karavan nya doang nyinter karavan nya doang tapi works emang ada beberapa kali dimana Finn nya tumbang emang beberapa kali dia mengorbankan dirinya tapi dia mengorbankan dirinya ditukarkan dengan funny yang tumbang dan menurut gua itu jauh lebih worth it worth it dan bahkan ini kalau gak salah sebentar lagi oh belum deng kalau gak salah nanti ada ada satu permainan dari Finn yang menurut gua juga itu keren banget sih kayak nanti akan ada flicker cuman balik lagi dengan ada nyalur yang diambil sama Arke Osi yaudah dari segi network pun udah balik lagi beda 10 ribu di 13 menit pertama lo nah ini nih dari Jowhead nya dia masuk ke dalam sana kena tarah tapi dia gak flicker keluar dia flicker ke dalam dia flicker ke dalam ambil satu orang satu orang itu tunggu yang itu moon yaudah sisanya gak ada damage di dalam terlalu besar race nya juga ditumbang sisa tinggal Vimornov tapi Vimornov nya juga ya liat aja nih ini yang gue bilang experience Balmond satu bar loh gak bisa tumbang gak bisa justru dianya dari Fanny nya yang ditumbang yaudah dari segi kayak gitu Arke Osi yang menang di jam kedua sekarang kita liat juga disini ya onyik nya bener ya Fanny nya gak main sama sekali ya 1-4-3 gak main sama sekali Finn nya juga 1-3-9 wah ini kayaknya udah snowballing parah sih emang 15-5 jauh lah dari segi kualitas emang ada kiosnya yang lebih jauh di atas onyik pro jadi bisa kita aku itu ya sebagai respect terhadap onyik oke tadi kan dari segi highlight kita udah bahas nih dari Aura sama Onyik Gi tapi kalo kesimpulannya berarti bisa gue rangkum bahwa kalo Aura itu memang setahun kebelakangan ini udah banyak tim yang bisa membaca meta dari Aura sendiri pertama itu kalo dari segi onyik sendiri memang kualitasnya emang belum bisa mumpuni para tim pro yang sekarang berkompetisi di PLA Presiden Esports kalo dari lo kalo menurut gue kalo untuk onyik ya gue ngelengkapin aja kalo sebenernya dari segi experience kita tidak bisa konkurri kalo untuk lawan-lawan tim temen-temen dari Geekvang Araki Hoshi mereka experience nya jauh lebih panjang dibandingkan dengan Onyik Prodigy itu Onyik Prodigy tapi kalo dari tim Aura sendiri pertama tadi yang lu bilang bahwa dari segi strateginya sudah mulai terbaca dan polanya sudah mulai keliatan oleh tim-tim lain dan tim lain juga mulai berkembang dan satu lagi itu entah kenapa gue ngerasa kalo dari temen-temen Aura agak disconnected dari segi permainannya disconnected dalam artian kalo misalkan satu tim itu ada 5 orang tapi kalo dari temen-temen Aura itu kayak 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 oke debit dari segi roaster udah gak ada masalah sebenernya chemistry mereka emang udah gak usah kita tanya lagi cuman visi misinya yang harus dibuletin lagi oke kalo untuk onyik sendiri jadi berarti emang mereka harus butuh jam terbang lagi lah ya iya tadi kita udah liat ya iya udah liat lah ya jam terbang lagi oke Ji gue nanya deh kalo misalnya kita bahas tentang game gitu atau kita bahas tentang turnamen kayak gini kan biasanya kita butuh satu aplikasi yang bisa ngerangkum semuanya gitu apa yang lu mau lu tau gak BCA Mobile tuh ada feature BCA Lifetime namanya oh justru ada fun fact nya kalo gue apa? kalo gue tuh dulu fun fact nya memilih BCA karena ATM nya paling banyak oke dulu pertama gue gitu sama sih tapi pas gue masuk ke apa namanya Mobile Banking BCA menarik gue ngeliat di Mobile Banking BCA bisa ngeliat trailer bisa beli bisa nonton trailernya bisa beli tiket di BCA Lifetime nah itu dia gampang banget lu tinggal buka nih Mobile Banking BCA buat temen-temen yang belum tau tinggal buka klik Mobile Banking terus pilih feature BCA Lifetime nah lu tinggal buka tuh BCA Lifetime semuanya ada disitu lu tinggal fitur mau beli tiket hotel pesawat terus lu mau beli belanja harian beli telur beli minyak apapun bahkan bayar zakat pun bisa di BCA Lifetime atau belanja bulanan belanja bulanan dan berkata lu tadi kot kalo kita misalkan nonton bioskop nih pastikan kalo kalian semua di rumah ga mau nonton film jelek pasti liat dulu trailernya dong nah trailernya kita bisa react dulu tuh oh trailernya kayak gini ada tuh di BCA Lifetime jadi trailernya tinggal di play aja kalo emang langsung mau nonton tinggal pesen tiketnya gampang banget nah by the way kenapa tadi gua ngomongin game karena kalo kita ngomongin tentang piala presiden esports pastinya temen-temen di rumah kan suka banget yang namanya top up ya pasti dong lu juga pasti suka diskonan dong gua suka ria-ria juga sama itu nah by the way di BCA Lifetime juga ada yang namanya voucher game jadi ada feature voucher game bisa beli voucher game disitu dan lagi ada diskon sampe dengan 50% betul setengah harga Ji khusus untuk pengguna android dan promonya sampe kapan sih? sampe tanggal 30 November 2022 30 November jadi masih panjang banget jadi bagi kalian apalagi sekarang lagi ada eventnya Exorcist Kagura sama Yu Zhong dan juga ada event collaboration dengan scene saya di MLGB wah itu dia tuh berarti nextnya nih gua mungkin bakalan top up terus beli skinnya Yu Zhong betul bisa digancang terus kita 50% budget masih aman lah kalau 50% masih aman oke info lengkapnya langsung aja buka di bca.id slash bca ppe22 ini tuh aman banget Ji karena BCA berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan BCA merupakan peserta penjaminan LPS jadi aman lancar jaya pokoknya nah ini by the way kita sudah membahas tadi highlight Aura dan Onyx ya cukup mendalam tadi ya lu udah bahas tentang gimana gameplaynya apa aja kekurangannya apa aja hal positifnya tapi yang belum kita bahas adalah gimana pertandingan di Grand Final close qualifier kemarin antara EVOS Legends dan Rebellion kalau mau gue rangkum dengan satu kata EVOS Legends beradaptasi dengan sangat cepat bukan satu kata itu satu kalimat ya EVOS Legends beradaptasi dengan sangat-sangat cepat karena kita tahu bahwa EVOS Legends itu kalah di hari sebelum Grand Final kalau hari pertama atau hari kedua ya semifinal semifinalnya itu kalah melawan Rebellion tapi ternyata di Grand Finalnya EVOS Legends yang memenangkan Grand Final dengan poin 2-1 tapi ya yang dimana di poin pertama itu dipegang oleh teman-teman dari EVOS Legends poin kedua itu Rebellion Zion dan poin ketiga itu ada di tangan EVOS Legends lagi dan ini dia untuk game pertamanya dimana Rebellion Zion jujur di game kali ini menurut Mata Neja Choji agak kurang dari high groundnya karena kita tahu memang Julian itu lumayan sakit dari segi damage nya lumayan besar tetapi kekurangannya dari Julian itu adalah dia tidak memiliki high ground untuk melakukan Clear Wave Minion dengan cepat memang untuk membuat momentum bisa sangat diandalkan diandalkan sama yang namanya Enhanced Chain tapi selebihnya di luar team flight untuk Clear Minion itu sangat susah yang membuat defending maneuver dari Rebellion Zion itu agak menyulitkan memang ada Benerita dengan Electro Final Blow nya yang bisa menghilangkan Wave Minion tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan Yif dan juga Farsha Yif dan juga Farsha itu high groundnya bisa 3 lane langsung dihabisin dihabisin dari segi Wave Minion nya kalau dari Benerita kan mentok cuma 1 Wave doang karena ya garis lurus di jalan panjang yaudah habisin dengan Electro Final Blow nya dan bahkan gak cuma itu aja dari EVOS Legends ngambil ke arah E-Retail main diarah late game pakai Electro Flash ini kurang kuat apa lagi ditambah lagi dengan teman-teman dari Rebellion Zion yang memang sekiranya yang gak close combat itu cuma Beatrix doang Benedetta Julian abis itu ada Balmond juga mereka kan agak-agak nempel permainannya yang membuat ya sudah EVOS Legends sangat-sangat dominating sekali dan ini aja hampir wipe out kan masuk masuk di arah bottom lane ditambah lagi dengan ada Faramis ya Iritnya sama Faramis itu udah combo yang sangat-sangat mengerikan sih apalagi sama direct juga dari arah HP lain dia mau spectre step kemanapun ya dia bakalan aman karena balik lagi ada cult altar yang tadi kita udah bahas tentang Faramis ya dengan banyak HP yang bisa diberikan sebelum teamfight pun berjalan yang menghasilkan kepada EVOS Legends bisa mendapatkan game pertama di grand final yes bro sekali apalagi kita lihat juga supaya lo tadi mengusung tadi kata lo bilang pakai Julian mungkin dia mau ke arah early ya karena dia level 3 aja dia bisa combo early nya sebenernya memang bakalan kuat tapi kita harus lihat juga kalau versik disini menggunakan cow oh kalau misalkan kurang jelas Dairon ini kalau ditendang juga males pak majunya lagi gitu loh maksudnya lo ya sejujurnya males gitu lah kalau main kayak gitu nah sebenernya Dairon ini dipertentukan untuk mengambil ke arah mentalitas dari Brands tapi ya udah keliatan banget lah kenapa dari Brands nya udah kuat banget dan dia juga ada sprint juga sih ditambah ada Colt Altar ya betul sekali udah ada WON Colt Altar bete gak sih ngelawannya juga udah bete banget udah ngelawannya di menit segitu sih nah ini kan di game kedua nih highlight sih game kedua antara Rebel and Zion versus EVOS Legends ya kalau di game kedua Rebel and Zion ini menang dikarenakan dari posisinya dengan adanya Fovius kenapa gue bilang Fovius itu bisa membuat kemenangan balik lagi ada Valentina Valentina satu skill aja dua kali dash dan ini fun fact nya ya Fovius kalau ada yang ngedash deket dia cooldown dari tiga skill itu dikurangin sedetik wah jadi satu skillnya Valentina set sekali set sekali dua detik hilang cooldown nya dan itu pun juga bisa nge-trigger demonic force nya Fovius makanya gampang banget nge-trigger dan bahkan EVOS Legends balik lagi main dengan cara close combat lagi ini dari Hijume kan pake Valentina Valentina kan race nya ga terlalu besar otomatis dia bakal nempel terus-menerus jadi otomatis kalau misalkan ada Hijume yang digebukin pasti bakalan ada virasat-virasat bahwa oke Cycles harus maju nemenin Valentina e-detail harus maju nemenin Valentina ataupun DREAMS harus maju nemenin Valentina kalau numpuk di suatu tempat itu demonic force itu bakalan kayak asemer oke asemer tau asemer kan asemer itu sekalinya loncat memuaskan sekali sangat-sangat memuaskan ditambah lagi ada Jauh Head lemparan Jauh Head itu juga nge-trigger dari segi demonic force nya Favius dan juga bakalan nge-trigger cooldown dari semua skill nya Favius yang membuat Favius memang sangat efektif di game kali ini dan bahkan dengan adanya tambahan dari real world manipulation teman-teman EVOS Legends juga insecure disaat mereka mau ngedias ke belakang pasti dikejarnya sama Favius Favius tapi kalau Mika stay di satu tempat pasti tetap di kotak teaternya GIF iya iya dan nyari Cloud juga ya Blazing Duet nya tadi gue liat di highlight yang ini tuh wah tau kalau Cloud dia pintar di game kali ini di branch itu bener-bener sorry bukan branch tapi dari Cloud nya itu bener-bener pinter banget dari heist ya yes heist iya heist heist itu pintar banget karena kenapa disaat real world manipulation di pop up dia tuh ngambil di backsidenya ataupun di luar kotaknya real world manipulation lihat pergerakan dari heist nya yang bener-bener ke belakang tuh bener-bener tuk jalannya cuma di ujung-ujung kotaknya aja biar supaya kenapa temen-temen dari evos legends mereka bakal bingung ditutup depan ditutup belakang ditutup depan sama real world manipulation di belakang sama blazing duet yang masukkan kepada rebellion zion yang bisa memenangkan game kedua di grand final kalau di game ini sih menurut gue dreams nya udah ga main nih kayaknya kadita nya sama sekali ga main susah banget susah karena sekalinya dia ngedash pasti ada yang loncat iya iya sekalinya dia ambil air aja dikit set loncat pasti iya dan itu lah kita liat ya bener kata choji ya tadi daeran sudah mendapatkan KDM 4 0 16 sudah jelas sekali emang di gini poveus nya ngacak-ngacak di game kedua ini respect banget buat rebellion zion jadi rasanya kalau untuk game kedua kena hard counter dari draft nya lah iya bener dengan adi jv of you nah ini kita langsung ke game ketiga nih berarti tadi skor nya satu sama sekarang yang bikin nevos legends menang ini adalah dari dreams ada memakai atlas brans melisa hijume varamis psychotes dia memakai esmeralda dan versik memakai akai oke kalau untuk di game kali ini pertama dari atlas nya yang tidak di respect sih kita udah ngeliat dari teman-teman rebellion zion cuma ada dua yang megang purify yaitu dari heist dan juga sway row nya tapi sebenernya ga masalah cuman sayangnya lihat pergerakan dari esmeralda dia menjadi bener-bener ujung tombak bagi force legend ada farsha fighter shtack udah gasin aja digangguin abis-abis dan bahkan kadang-kadang menjadi salah satu handbag juga untuk akai nya versik dan kita harus tau di game kali ini ini tebel-tebel semua loh udah tebel-tebel dengan ade atlas esmeralda dan juga akai ditambah lagi dengan ade varamis makin bete ga? bete sekali saya melihatnya ada varamis nya itu kalau masalah damage iya memang esmeralda terus kayak dari atlas akai damage nya ga terlalu besar jadi bisa disinggulkan bahwa evos legend untuk di game kali ini ngebawa yang namanya teamfight tapi adu-aduan darah bukan adu-aduan physical attack sebanyak apa dan lihat atlas nya itu dapet 3 orang sekaligus itu bener-bener apa ya mempuaskan banget cuman memang cuman sayangnya tidak ada sambungannya sambungannya dalam artian tidak ada follow up damage dari evos legend karena melisanya ditumbang juga kalau dari segi objektif sih gua emang udah condong ke arah evos legend ada arah ya disitu dan gua ga biasa ngeliat versi pake hero-hero tank jungler kayak gini iya memang dan ini lord nya pun juga udah bisa diambil sama temen-temen Rebellion Zion tapi langsung di counter attack dengan sangat-sangat kenceng maksudnya di counter attack apa? memang sengaja evos legend nya mundur terlebih dahulu karena apa? supaya lord nya ngabisin darahnya Rebellion Zion disaat darahnya temen-temen Rebellion Zion udah pada tipis baru udah evos legend maju semuanya jadi ga fungsi tuh walaupun memang ada lord di menu 17 lord kan jalan di arah temen-temenin tapi liat pergerakan dari evos legend yang langsung fokus ke arah base target dan memenangkan di close qualifier hari ini ya itu dia kan betul sekali karena kita liat juga objektif itu udah nomor 1 ya sekarang ya jadi lord nya biarin dulu kalo misalnya kita bisa N mendingan N aja mendingan N aja gitu loh jadi udah ini kombo yang cukup luar biasa dari close legends kombo nya cukup luar biasa dan ini versi nya kita liat 1,2,8 ya emang objektif nya kalo dari AK nya gua udah gausah tanyain lagi dan dibantu oleh hiju main nya Faramis udah kelar sih ini hiju main nya full build magic kan? iya full build magic yaudah lu ga kebayang lah darahnya berapa lah iya kalo ada di kealtar ya iya dan kita lihat juga branch memang ada salah satu pemain yang jadi pemain gold land di PLPS di transport 2022 ini iya tiga signature hero nya sekarang ada Melisa, Cloud sama Edithel iya itu dia tapi kalo Cloud emang udah dari zaman old oke kalo misalkan gua bisa bilang kesimpulan dari Rebellion VS EVOS Legend di grand final close qualified kemarin kemungkinan besar ada di draft pick iya pertama draft pick dan kedua caranya EVOS Legends beradaptasi iya melihat kekalahan mereka di semifinal melawan teman-teman dari Rebellion belajar dari kesalahan yang pertama Rebellion Saiyan iya dan sempet EVOS Legends turun ke lower bracket terus dia naik lagi ke grand final dan dia belajar dari kesalahan untuk kata Choby dan dari segi draft picknya EVOS Legends udah pinter banget tapi Rebellion Saiyan juga gua lakuin cukup kuat karena correct me if I'm wrong kalo gak salah itu pertandingan antara Rebellion Saiyan sama EVOS Legends ya adalah satu stand match yang menggunakan 3 game iya bener iya jadi Rebellion Saiyan juga emang ada pukulan baliknya terhadap EVOS Legends iya iya dari awal dia soalnya 2-0-2-0-2-0-2 terus Rebellion iya iya itu dia makanya kalo gua bilang Rebellion Zion kalo misalkan ada predikat Most Improved Team dia Most Improved Team di close qualifying kemarin Oke, terima kasih Ji atas analisisnya Terima kasih Ji, pak Ini seru banget loh analisis bareng Choji Match close qualifier kemarin Semoga buat kalian di coach online Tulis di kolom komentar dong Apa yang bikin Life of Legends menang di close qualifier Mungkin kalian semua suka berkomentar Suka jadi coach online Tulis di kolom komentar sekarang juga Tapi komentarnya positif, jangan negatif Oke, itu dia match analysis presented by BCA Gue Nenika Widenputra Dan gue Choji Pamit undur diri Sampai bertemu di match analysis berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax